Hai Leo, ini adalah General Reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian tentang Anda, pasangan Anda dan orang ketiganya saya akan menemukan katebaran atas dan bawah atas adalah pasangan Anda atau mungkin mantan Anda bawah adalah orang ketiganya juga tentang Anda, juga tentang orang ketiganya entah apapun yang akan terbaca nantinya dan dimanapun posisi Anda berada bagi Anda yang tidak bisa melihat diri sendiri atau mudah terluka silakan berhenti sampai di sini baiklah, untuk Anda-Anda yang masih bersama saya mari kita mulai seseorang di atas tampaknya pasangan Anda di sini berat dalam menjalani hari-harinya di sini dalam hal keuangan tampaknya ada kesedang, ada kesulitan hubungan ini dia rasa tidak berjalan sesuai harapan dia ini sering melamun, dia ini sering menyendiri tampaknya semacam itu apakah boleh dibilang pasangan Anda saat ini, ini atau mantan Anda orang yang ada di atas entah kenapa yang saya rasa energinya seperti linglung jalan nubruk-nubruk hilang harapan dalam hubungan jelas hilang harapan karena tidak sesuai dengan harapan hilang rasa untuk hilang semangat semacam itu untuk bekerja hilang semangat untuk menjalani hidup bahkan hilang semangat hubungan yang jeda hubungan yang on-off hubungan yang serasa di sini diambang kehancuran orang yang ada di bawah pun kehilangan rasa orang yang ada di bawah pun di sini sudah banyak melakukan ketidakjujuran terhadap orang yang ada di atas ada gambaran orang yang ada di bawah ini ingin balikan dengan pasangannya yang sah tetapi mungkin belum bisa jadi orang bawah ini sudah berpemilik atau mungkin masih berpemilik tetapi berselingkuh dengan pasangan Anda tetapi kemudian dia merasa hubungan tidak berjalan sesuai harapan dia ingin balik dengan mantannya atau dengan ya orang sebelum bagaimana mengatakannya dengan si A dia memiliki hubungan dengan si A entah ini pacarnya entah ini adalah si A ini adalah suami atau istrinya dia kemudian berselingkuh dan kemudian tidak berjalan sesuai harapan dan ingin kembali kepada si A semacam itu sedang merapat kembali kepada si A tetapi belum diterima lagi oleh si A mendapatkan atau mungkin mendapatkan penolakan dari si A diam-diam dia menghubungi si A diam-diam dia mencari-cari si A semacam itu ingin balik kepada si A semoga bisa dipahami dan saya rasa orang ada di atas ini pasangan Anda tahu apa yang dilakukan walau berusaha sembunyi-sembunyi dan serupa lainnya pasangan Anda tahu apa yang pola tingkah orang yang ada di bawah semacam itu sehingga dia ada penyesalan mungkin di sini ya dan mudahnya saja adalah menjadi linglung menjadi pekerjaan yang pekerjaannya menjadi tidak berkualitas menjadi banyak hutang dalam bisnisnya boleh dibilang rusak atau berantakan semacam itu jadi linglung plus-plus bisnis karirnya berantakan hubungannya dengan orang ketiganya ini pun berantakan bahkan ya dia ditipu dia tahu dia ditipu dia dibohongi oleh orang ketiganya Anda akan mendengar suara cuit-cuit suara burung yang membuat sarang di atap rumah karena mereka dulu tinggal di sebuah pohon dan kemudian pohonnya ditebang sehingga berpindah lokasi perumahannya perumahan mereka berpindah lokasi di atap rumah kembatan itu ups terkadang 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 ramai sekali entah mungkin sedang rapatkah mereka mungkin sedang merayakan sesuatukah mereka baiklah apalagikah untuk orang yang ada di atas ya mungkin sedang merayakan kelahiran bisa juga semacam itu karena terkadang ada anak-anak burung yang jatuh so dulunya orang yang ada di atas ini sangat sangat merasa gagah sangat merasa keren semacam itu memang dia adalah seorang yang pekerja keras saat masih bersemangat-semangatnya saat mungkin memudahkannya adalah saat masih waras dia adalah orang yang pekerja keras memiliki karir yang bagus sehingga membuat orang yang ada di bawah ingin memiliki ingin mendapatkan ingin mendapatkan kucuran dana apakah semacam itu karena disini orang yang good looking good kantong sehingga membuat orang yang ada di bawah ingin memiliki good kegood-goodannya tersebut dia bisa memenuhi segala apa yang diminta diinginkan oleh orang yang ada di bawah dan semakinlah dia ingin memiliki dan berhasil memang seseorang yang memiliki segalanya membuat dia mungkin sombong arogan beberapa dari mereka entahlah disini saya menangkap kalimat kacang lupa kulitnya mungkinkah saat dengan bersama anda ini dia orang yang biasa-biasa saja bersama anda menjadi meningkat karirnya statusnya dan menjadi kacang lupa kulitnya kah berselingkuh meninggalkan pasangan sahnya yaitu mungkin disini adalah anda dia merasa dunia adalah miliknya sendiri dan itu berjalan semakin maju dan semakin maju sehingga lupa daratan semacam itu dan masuklah berhasillah orang lain ini menaklukkannya boleh dibilang menggerogotinya karena orang ketiga ini sepertinya orang yang suka mendapatkan sorotan pakaian bagus penampilan bagus arisan yang mungkin berjuta-juta diberada di kumpulan yang wow semacam itu kelas atas suka bertamasya berbelanja bisa dahulu jaman mereka jaman orang yang ada di atas ini masih jaya-jayanya bisa memenuhi semua keinginan yang wow-wow tersebut ya digerogoti kemudian entah kenapa yang saya rasa pula disini memang alam semesta yang membuatnya jatuh dan dia sudah tidak mendapatkan apa yang selama ini dia dapatkan dan ya hubungan mereka renggang tidak dihargai ada perselingkuhan lainnya ingin kembali kepada si A bisa jadi disini si A ini adalah semacam rekan bisnisnya ada kaitan si A ini ada kaitan benang merah dengan pasangan Anda apakah rekan bisnis apakah rekan kerjasama apakah anak buah atasan bawahan semacam itu dan jadi si A ini bukan orang yang mungkin biasa-biasa saja tidak pula bisa juga si A ini standing dengan pasangan Anda dengan orang yang ada di atas tetapi mungkin sedikit di bawahnya standing but sedikit levelnya entah di level mana yang dimana sedikit di bawahnya mungkin soal memanjakan masih pada waktu mereka bersama serasa dunia dalam genggaman mereka semena-mena sama-sama semena-mena semacam itu dan jatuh dan ingin kembali kepada si A saya rasa ini adalah rekanan teman makan teman si pasangan Anda ini bisa jadi boleh dibilang teman makan teman karena ini adalah pasangan rekan bisnisnya untuk beberapa dari mereka atau teman bermain masa kecil teman masa kecil semacam itu king of one tentu saja dengan basic yang semacam itu yang suka berpergian yang wow dimana ke wow ini sudah tidak dia dapatkan lagi maka akan mencari wow di tempat yang lainnya dan dalam hal ini adalah si A dengan dipenuhi dengan janji-janji manis tidak akan berselingkuh lagi akan memutuskan hubungan dengan orang yang ada di atas mengkelirkan benar-benar mengkelirkan mereka dipenuhi dengan janji-janji ingin membuka lembaran baru menyesallah bertobatlah semacam itu dengan wajah tak berdosa kah kembali ingin kembali kepada si A dan saya rasa di sini si A ini bukan orang yang bodoh karena tentu sudah mengenal siapa orang yang ada di bawah ini tipe orang yang ada di bawah ini dia tidak menerima orang yang ada di bawah lagi semacam itu sehingga orang yang ada di bawah ini pun orang ketiga ini pun lontang lantung tidak bersama walau mungkin apakah mereka sudah menikah apakah mereka belum benar-benar berpisah masih ada benang merah dengan orang yang ada di atas tetapi boleh dibilang lontang lantung karena sudah tidak mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan di zaman itu bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan saja sudah berantakan emosi saja sudah tidak stabil dan ingin kembali pun mendapatkan penolakan sehingga lontang lantung di sini ke sana kemari pun memiliki menjadi memiliki emosi yang tidak stabil ada the fool di sini bingung stress dan serupa lainnya kenapa pasangan anda bisa berselingkuk selain tadi yang sudah saya sampaikan hubungan 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 yang kurang kuat apakah hanya dilandasi oleh emosi yang tidak stabil pada saat memiliki hubungan ada keputusan yang terlalu cepat dibuat ada emosi yang tidak stabil menyelimuti hubungan kalian ini dipenuhi dengan ego atau mungkin bisa juga ada yang berdasarkan kepentingan jadi tidak memiliki akar yang kuat ada yang bertujuan ya ada kepentingan di sini apakah kepentingan bisnis apakah kepentingan ya kepentingan lainnya setengah keputusan keputusan yang terlalu cepat dibuat apakah mungkin hanya melihat fisiknya saja semacam itu entah siapa melihat fisik siapa atau sama-sama melihat fisik saja dan kemudian memutuskan untuk bersama berpacaran atau menikah atau mungkinkah di sini Anda adalah seseorang yang kaya pada zamannya pasangan Anda adalah orang yang biasa biasa saja dan dimana tadi saya sempat mengatakan bersama Anda dia menjadi naik statusnya naik keuangannya naik di sini Anda mungkin entahlah yang mana karena dia walaupun orang yang biasa-biasa saja tetapi Anda melihatnya seorang yang pekerja keras dan kemudian Anda jatuh cinta kepadanya karena melihat pekerja kerasnya kemudian dengan cepat memutuskan untuk menikah dia seorang pekerja keras itu sudah menjadi nilai lebih untuknya di tengah Anda tidak terlalu mengenalnya di sisi-sisi kehidupan yang lainnya tentang mungkin dia menjadi congkak dia mungkin bisa menjadi berubah dia mungkin dan serupa lainnya Anda tidak melihat itu mengesampingkan semua itu intinya adalah dia adalah seorang yang pekerja keras seperti Anda misi-sisi dalam hal pekerjaan bisa juga semacam itu dan mungkin seiring waktu disini dia naik terjadilah perselingkuhan kearoganannya dia berubah sikap semacam itu kalian ribut kalian sama-sama keras disini tampak menggambarkan pula strength Anda pun orang yang keras mungkin sehingga saat terjadi konflik diantara kalian sulit untuk ada solusi dan dengan mudah dia yang sudah di atas untuk mendapatkan pengganti Anda semacam itu atau mudah mendapatkan orang lain mudah mendapatkan lawan jenis aku ganteng aku cantik aku good ganteng aku good looking dunia dalam genggamanku siapa orang yang tidak mau denganku tidak sulit mencari lawan jenis tidak sulit mencari pendamping tidak sulit mencari penggantimu semacam itu dia sudah lupa dia semena-mena dia lupa atau terlebih jika dia pun sebenarnya bukan orang yang biasa-biasa saja pula disini memang orang yang ya sebanding memiliki kekayaan yang sebanding semacam itu dan apakah disini saya tadi sempat mengatakan tentang sebuah kepentingan hubungan yang didasari sebuah kepentingan kepentingan bisniskah dengan menyatukan dua perusahaan atau dua usaha besar kecil itu berharap usaha bisa menjadi besar memang bisa menjadi besar dibarengi dengan ego yang semakin besar ya nine of cup disini pun saya rasa anda ini termasuk orang yang ikut beberapa dari anda disini termasuk pula orang yang mau menang sendiri dia pun mau menang sendiri anda pun mau menang sendiri so benturan yang terjadi disini saat melakukan komunikasi bukan mencari win-win solusi tetapi justru seperti sama-sama angkat senjata untuk saling menjatuhkan semacam itu sehingga tercipta kelelahan pada saat crash mungkin disini besar kecil itu yang terjadi semakin membesar yang besar semakin besar yang kecil semakin besar yang besar semakin besar beberapa dari anda disini jika mungkin sedang crash dengan pasangan apakah membawa pasukan membawa orang tua mungkin membawa teman mungkin jadi yang ada saling menjatuhkan bukan mencari solusi tetapi yang ada saling menjatuhkan bagaimana dengan orang ketiga tidak bahagia dengan perselingkuhan ini saya rasa orang yang tidak tipe yang tidak memiliki kepuasan atau memang kepuasan ini adalah relatif tetapi mungkin lebih apakah lebih mudahnya adalah tipe yang tidak tahu rasa syukur memiliki keuangan yang sudah cukup sudah bisa berbelanja sudah bisa bertamasya inginnya selalu lebih dan lebih si A dengan si A ini sebenarnya sudah cukup boleh dibilang cukup bisa mengikuti arisan bisa mengikuti bertamasya yang ya semacam itu tetapi masih kurang dan kurang sehingga bersama orang yang dia lihat lebih ini orang yang tidak tahu rasa syukur tidak apa ya bagaimana tidak tidak tahu rasa syukur tidak bisa bahagia padahal seharusnya sudah bahagia sudah cukup sudah bersyukur sudah bisa hidup damai tentram bersama pasangan terlebih jika sudah berkeluarga disini but memang neko-neko but ya tidak bisa merasa puas dan tidak tahu rasa syukur di hermit wind of pentacle yang dipikirkannya bagaimana cara mendapatkan uang uang materi materi bagaimana dia bisa bangkit lagi seperti dahulu dan ini membuatnya stress melihat kondisinya yang sekarang yang terpuruk dimana saya orang ada di atas ini saya katakan linglung pun dengan orang yang ada di bawah linglung juga jalan nubruk nubruk sama-sama jalan nubruk nubruk sama-sama linglung semacam itu dan entah kenapa untuk orang yang ada di atas ini ini sebenarnya ingin kembali kepada anda ya saya rasa semacam itu ingin kembali kepada anda tetapi tidak berani jadi dia linglung usahanya hancur ingin kembali tidak berani berbeda dia berani dan mengupayakan untuk bisa kembali kepada si tetapi disini ingin kembali kepada anda tetapi tidak punya keberanian untuk menemui anda bisnisnya hancur ingin kembali tidak berani dengan orang ketiganya sudah tidak ada minat lagi dan orang ketiganya ini stres karena hidupnya terjun bebas semacam itu mudahnya yang di atas juga terjun bebas dan seperti apa hubungan mereka beberapa waktu ke depan dimana saya memberikan batasan waktu 3 bulan ke depan tampaknya hubungan mereka masih ada masih ada benang merah walau mungkin sama-sama linglung dan hubungan yang berantakan no komunikasi break mungkin mengatakan berpisah disini sepertinya masih ada benang merah entah apapun itu untuk 3 bulan ke depan walau sudah tidak ada cinta walau ya begitulah tetapi hubungan ini ke depan masih jika masih ini sudah menikah maka belum ada gambaran perceraian jika ini masih berpacaran belum ada mungkin benar-benar yang cut off clear cut off semacam itu belum benar-benar berpisah secara clear mungkin bisa juga disini apakah mereka memiliki usaha usaha bersama pula disini walau sudah berantakan tetapi mungkin apakah perlu pembagian apakah ya ada hal-hal yang masih menjadi benang merah entah besar kecil itu antar mereka so hubungan ini untuk 3 bulan ke depan masih boleh dibilang ada walau remang-remang apakah semacam itu atau just sekedar benang merah atau just status saja so baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati